Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Serba Serbi Live Channel Oke teman-teman kali ini Saya akan unboxing dan mereview Kursi ya Kursi ruang tamu kemarin beli di Sopi Harganya Rp. 90.000 Seperti apa Langsung aja kita lihat Nah ini tuh Harus dirakit dulu ya Dibantu suami sayang Sekarang adalah tutorial Cara pemasangannya ya teman-teman Nah cara Pemasangannya teman-teman ya ini lumayan ribet Kalau belum pernah Jadi kita akan Sendirikan dulu ya Ini ada 4 buah Siku yang satunya bengkok Yang duanya bengkok ini Yang duanya Lurus teman-teman ya Ini lurus Dan ini lurus ya Nah seperti ini Dan yang 2 ini Ini bengkok Seperti ini Ya Kunya lurus seperti ini Ada yang bengkok seperti ini 2 2 lurus 2 bengkok Kita sendirikan Kita udah dapat Kunci Ya kunci L sama 10 Kunci 10 Ini kita pakai nanti Terus ada Panjang 1 2 3 4 Ini kita sendirikan ya Berpanjang Kita taruh sini Terus yang pendek Ada 4 buah Kita taruh sini juga Kita sendirikan Ini ring Ada 4 Kita sendirikan Dan ini Ya Balut penguncinya Ada 8 Dan ini nanti kita Simpan terakhir ya Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Jadi yang ini Yang sikunya Serong seperti ini Kita Masukkan Ya Dan ini Yang ada cowakannya Kita taruh buncinya Seperti ini Nah kita Paskan dulu ya Jadi yang ada cowakannya Menghadap ke Yang ada lubangnya ini Nah seperti ini Kita masukkan dulu ya Nah kemudian untuk Yang lurus Ingat ya Ini yang lurus Ini Menghadap ke dalam Seperti ini ya Jadi cowakannya Di sini Ini menghadapnya Ke sini Dalam sini Kalau yang ininya lurus Kalau yang sikunya lurus Nah siku lurus Kemudian Ini sama Diulang lagi Kalau yang siku lurus ini Menghadap ke dalam Seperti ini Nah seperti ini ya Nah kalau yang Ini Bengkong Nah yang ini Bengkong Ini menghadap Kedalam Jadi Ada cowakan di sini Lubang bautnya Ini menghadap Kedalam Seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Terus kita pasang Kita pasang juga Ini Sekalian Nanti memudahkan Untuk Pemasangan ya Kita pasang dulu Nah ini kita pasang juga Seperti ini Yang panjang ya Kita pasang juga Yang panjang Seperti ini Ini kita sendirikan dulu ya Nah ini ada kubah ya teman-teman ya Kubahnya nanti ini Kaki yang Ada Tumpuannya ini Di bagian atas ini ya Nah jadi ini Yang lebar Ini di bawah Pertama kita cari yang Menghadap Yang ini Yang Siku lurus Siku lurus ya Seperti ini Kita pasangkan di sembarang Pokoknya yang bagian atas ini Yang kecil Yang lancip Ini kan modelnya lancip Semua ke bawah Seperti ini ya Nah kita taruh di atas Seperti ini Terus kita kunci ya Kita kunci dulu Kita gak usah dikencengin dulu Gak apa-apa Nah terus Yang bawah ini juga sama Kita masukkan ya Kita masukkan Terus ini kita kunci juga Gak usah kenceng semuanya ya teman-teman ya Dikendalurin dulu ya Pokoknya sekedar masuk aja Nah yang lurus ini juga sama Sejajar dengan yang lurus Di sebelahnya kita pasang juga yang Sikunya lurus tadi ya Nah seperti ini Kita masukkan Seperti ini Terus kita kunci dulu Tapi jangan dikencengin dulu teman-teman ya Sama ini di bawahnya juga sama Kita pasang Tapi gak usah dikencengin Lakukan pada semua sisi ya Nah Kemudian yang ini Yang siku-sikunya serong Ini kita tancapkan di sebelah sini Jadi ini Hadap-hadapan ya Nah ini yang lurus Dua-duanya lurus Ini yang bengkong Dua-duanya seperti ini Nah sudah jadi seperti ini Sekarang kita kencengin dulu Bagian atas Ya kita kencengin dulu bagian atas Nah nanti ini harus menghadap ke atas lurus ya guys Seperti ini ya Jadi kita kencangkan semua yang bagian atas ya Nah jadi seperti ini teman-teman ya Jadi ini bagian lubang besar Yang lubang panjang Itu di Menghadap ke sini Terus ini yang Sikunya bengkong ya Menghadap ke sini Nah sekarang kita akan pasang di sini ya Di sini Ini Kita akan pasang di kursinya teman-teman Ini udah kita kencangkan bagian atas Yang bagian sini belum Nanti ini terakhir aja Nah jadi sekarang Di sini ada bagian belakang Jadi kursinya seperti ini ya Ini yang ada sandarannya Jadi ini lurus di bagian sandaran Kita Kasih yang sikunya datar tadi Yang lurus seperti ini Nah untuk bautnya Baut pendek seperti ini Yang ada ringnya Kita kasih ring dulu Nah Jadi bautnya ini Kita kasih ring dulu Satu seperti ini ya Nah ini Baut yang lurus Taruh belakang Dan jangan dikencangkan dulu Ini kita kendorkan dulu Nah Kita kendorkan dulu aja teman-teman ya Yang lainnya juga sama Pokoknya sekedar nyangkuh dulu ya Nah ini Pemasangan yang agak sulit Adalah yang bagian depan Karena kita harus Lakukan penarikan ya Jadi bagian depan ini Memang agak sulit Nah seperti ini Awas jangan sampai Doll ya Karena kalau gak pas bisa doll Untuk bautnya Nah seperti ini guys Nah ini kita paksa Kita tekan Nah ini kita Kita tekan Memang agak sulit Yang sebelah sini ya guys Karena Ini kita harus Memasukkan bagian sini Harus benar-benar pas Nah ini teman-teman ya Jadi sudah masuk Jadi yang Depan ini Memang agak susah Jadi kita harus Butuh Extra ya Untuk Mengepaskan Bautnya ini Sekarang kita kencangkan Kalau ini harus benar-benar Kencang teman-teman ya Sampai mentok ya Ini juga Jadi ini kita Kencangkan semuanya ya Nah jadi kalau ini Sudah kencang ya teman-teman ya Kita kencangkan semua Karena ini tadi belum Kita kencangkan Bagian sini Sini ya Kita kencangkan Ini nanti dipasang terakhir Nah ini kita Kencangkan semuanya Sekarang ini Nah langkah terakhir Ini kita pasang Di penutupnya ini Kita pasang disini ya Nah kita pasang Di bagian Baut-bautnya ini Biar kelihatan Lebih estetik ya Biar gak kelihatan Untuk baut-bautnya ini guys Biar gak berkara juga Nah seperti ini Nah oke Seperti ini Sekarang Kursinya udah Siap Oke untuk kursinya Sandaranya Ini pas banget Kalau di orang dewasa Terus dia Lentur ya Kalau posisi duduknya Enak Posisi duduknya Enak Cuman Ini bahannya Memang lentur Terus Untuk kakinya Lumayan kuat lah Lumayan kuat ya Teman-teman ya Nanti setelah kita duduki Terus ini kita kencangkan lagi Karena Biasanya kalau Kita duduki Dia ada Renggang ya Rongganya Kita kencangin lagi Itu tips supaya Kakinya ini Benar-benar Terpasang dengan kuat Oke teman-teman Itu tadi ya Review dan cara Pemasangan Kursi ini Harganya Rp. 98.000 Link pembeliannya Ada di kolom deskripsi Jangan lupa Dukung terus Youtube channel saya Dengan cara share Like dan subscribe Dan jangan lupa Aktifkan loncengnya Untuk mengikuti Video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton